Intro Kali ini kita akan review langsung 2 musuh di Shodo XX7 Saksikan hanya di Arsanto Channel Langsung aja kita lihat boxnya teman-teman Dan ini figur gede ya Si Gamel ini gede Jadi dia memenuhi boxnya Dan juga si Apologis Decade Version Ada tameng gedenya memenuhi layar depannya Atasnya tentu saja masih lambang Shodo XX Dan wajah pemerannya Hehehe pemeran Karakternya ya Dan di samping kiri sama-sama tulisan Jepang Seperti biasa samping kanan Line upnya Ada 7 line up di Wave Shodo XX7 ini Dan 6 figur adalah figur karakter Satunya adalah aksesoris Dan di belakangnya sama-sama ada penampakan isi dalam kotak ini harusnya Kita lihat dapet apa aja sih dalam satu box kotak Ayo mari kita buka si Gamel ya Kalau kita buka kita lihat ada berapa kolom plastik di dalam boxnya ini Ya ada 3 kolom plastik aja teman-teman Ini gede banget si Gamelnya Dan untuk Apologis Apologis ini memiliki 4 kolom ya Normal sudah memiliki 4 Nah seperti ini Kita langsung lihat aksesorisnya dapet apa Untuk aksesoris Gamel kita dapatkan hanya 2 pasang tangan teman-teman Tangan menggenggam dan tangan relaxing itu aja Dan untuk Apologis kita dapetin tangan menggenggam, tangan relaxing dan juga tangan menunjuk trigger hand dan tangan memegang senjata Namun kalau kita dapatkan aksesoris lagi dari box yang terakhir Kita akan mendapatkan 4 aksesoris tambahan untuk Apologis Ini kepala versi Supermode-nya memakai tambahan aksesoris Ada tamengnya, tamengnya ini gede banget teman-teman Dan juga ada senjatanya Seperti pistol zaman dulu ya Dan tambahan juga ada pedangnya Pedang ini pedang anggar Jadi main anggar ya Sangat tipis nih, keren Teman-teman aku persembahkan painting untuk figur ini Dan untuk si Apologis Warnanya didominasi putih untuk sayapnya ya Dan kita lihat belakangnya si gamel ini gak diwarnain teman-teman Warnanya hitam Kalian jangan tertipu gamel ini sepertinya gelap ya Tapi ternyata itu banyak receh-receh warnanya ya Warna-receh, warna minimalisnya itu banyak Jadi warna alur-alur, warna garisnya itu ada sebetulnya Tapi kalau secara langsung kita lihat Ini udah mencerminkan gamel banget warnanya Untungnya udah diwarnain untuk warna gading-gadingnya ya Dan sabuknya itu matanya itu udah diwarnain Tangannya itu masih polos Gak ada garis-garisnya Dan untuk Apologis teman-teman Bisa kita lihat Lucu Ini warnanya minimalis Sudah diwarnain Dan lihatlah warna di belakangnya Untuk sabuknya itu diwarnain teman-teman Di saat shadow line yang belakangnya itu kelihatan Warnanya gak diwarnain Sekarang yang dalam belakangnya ketutup Itu diwarnain Jadi ya lucu aja Karena mungkin minimalis ya Jadi Bandai memberikan Ya permintaan maaf melalui warna sabuk Di Apollo Gaze Mari kita berbicara tentang material Ingat PVZ plastik soft Dan ABS plastik keras Kita Ngomongin semuanya ini ABS plastiknya Untuk plastik keras Tapi PVZ nya yang mana aja teman-teman Kita cari PVZ nya Si gamel ini Matanya Bukan mata ya Tapi kepala Tanduknya Wah ini dari PVZ teman-teman Jadi gak akan patah gadingnya Ya ada gading yang tak retak Gading gamel tidak akan retak Dan Lihat ini Nah ini Ya PVZ teman-teman Soft ini bisa ditekuk-tekuk Dan Ya ini juga PVZ Undaknya ini juga PVZ Dan Ya Sampingnya ini Jubahnya Rope nya Ini PVZ Jadi gak akan patah Gading gamel ini Kuat banget Aman Dan Untuk Apollo Gaze Si Apa Sayapnya Sayapnya ini Juga dari PVZ Dan tangannya Tangan khusus yang Menggenggam pedang Menggenggam pedang Atau menggenggam Pistol Itu dari PVZ Plastik soft Ini juga soft teman-teman Karena ini merupakan bagian Dari sayapnya ya Jadi Badannya itu Dilem Dilem Ya Ke tanduknya Bukan tanduk tapi Kupingnya ya Ini juga dari PVZ Untuk gamel Kedua tangannya tadi itu Dari ABS Karena keras ya Gak soft untuk Telapak-telapak tangannya sih Untuk artikulasinya Artikulasinya kita lihat Ini sodo standar ya Untuk si Apollo Gaze Ada butterfly jointnya juga Tangannya itu Gak ketahan ke atas Tapi ke belakang ya Ketahan sayapnya Tapi ya masih aman Masih bisa dibengkok-bengkokin Sayapnya Dadanya Ada ball joint Perutnya ada ball joint Kakinya bisa ditarik Buat naik motor Ada sendi putar Di pahaknya Sejauh ini Untuk lututnya Dan di kakinya Sepatunya itu Ada ball joint Juga ada Sendi untuk sepatunya Tangannya juga Ada sendinya Dan ya Normal show Untuk gamel Gimana teman-teman Semua sendi juga ada disini Bahkan butterfly jointnya juga ada Jadi bisa maju mundur Di Undaknya Ball joint di dada Ball joint di perut Ada Kakinya bisa ditarik Bisa ditarik gak ya Kita tarik Ya bisa ternyata Ada kakinya bisa ditarik Sejauh ini Kakinya juga Ada kaki gajahnya Kaki gajahnya Kaki gajahnya ini Ada sepatunya Dan Ya sejauh ini Dia bisa membungkuk Sejauh ini Dia bisa naik Untuk si Apollo Gaze Membungkuk dia Sejauh ini Dan Untuk ke atas Teman-teman Aku mau bandingin Apollo Gaze Yang dulu Yang kiri Dengan yang sekarang Jadi Dari segi warnanya aja Udah beda Apalagi Scalpingnya Tentu aja Apollo Gaze yang DKD Versi itu adalah Apollo Gaze Versi modern Jadi Badannya dibikin Suitnya tuh Keren lah Suit-suit Zaman sekarang Kalau zaman dulu Orang pake baju kaos aja Jadi sangat-sangat Simple Dari segi Tamengnya juga Ternyata tamengnya Ini gede banget Yang baru Dan Kepalanya Yang lama Kepala helm Kegedean Dan yang baru Itu lebih slip Lebih Ngikutin bentuk Kepala Aktor Kali ya Bukan Maksudnya Ngikutin kepala Yang kecil-kecil lah Zaman sekarang Kalau dulu kan Helm kameradar itu Kayak kegedean gitu Ya Jadi Ya Muku tingginya sama Dan Ya ini Apollo Gaze Versi modern Dengan Warna putih Di jubahnya Lebih Cemerlang juga Dan Untuk Gamel Ya Kalau dibandingin Dari tadi Tingginya udah Sama ya Gamel ini Sebetulnya tingginya sama Kayak si Grid yang lain Tapi Karena Badannya aja Gede Jadi dia tampak Gede Tapi tingginya Sama kok Teman-teman Kalau kita Banding-banding Oke Gimana untuk kesimpulannya Teman-teman Jadi Perlukah kita Beli gamel Perlu banget Karena ini Melengkapi Ketiga grid Yang ada sekarang Ya Jadi dia Grid Ketiga Jadi Commander ya Jadi harus punya Banget Kalau si Apologis Ya Gak perlu-perlu banget lah Dia kayaknya Paling gak laku Dari seri Yang ada sekarang ini Tapi dia Cuma ada satu Dari satu box Jadi mungkin dia akan Sedikit langka Tapi ya Balik lagi Gak ada yang mau Koleksi dia kayaknya Kecuali Kolektor-kolektor Hardcore ya Dari segi artikulasi Dua-duanya bagus Gak begitu ketahan Si Gamel pun Surprisingly But Dia bisa Ngangkat tangannya Karena Ya Itu dari PVC tadi Bahan untuk Coba di atasnya Di pundaknya Jadi Ya masih aman-aman aja Oke Makasih udah nonton Review Untuk Musuk Di Shodo XX7 kali ini Kita ketemu lagi Di review-review Seperti ini Mendatang Makasih udah nonton Jangan lupa Like dan subscribe Bye-bye Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Tonton video aku Yang lainnya Dan jangan lupa Untuk di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax